Intro Om Swastiastu, kami dari kelompok 10 Pada mata kuliah manajemen sumber daya manusia Akan membawakan presentasi dengan topik PHK Yaitu pemutusan hubungan kerja Oke, jadi untuk anggota dari kelompok 10 sendiri Ada 2 orang, yaitu saya sendiri Ferna Ariyana Ariwinata dengan NIM 18055 11120 Kemudian ada rekan saya, Nyaman Pancar Krikayana dengan NIM 18055 11121 Jadi, pokok bahasan pada presentasi kami kali ini Ada 4, yang pertama itu ada penyebab PHK Jadi disini meliputi pengertian serta penyebab bagaimana bisa terjadi PHK Kemudian yang kedua ada kewajiban perusahaan melakukan PHK Kemudian yang ketiga ada kerugian dari PHK Yaitu disini maksudnya adalah kerugian yang diterima oleh perusahaan Yang keempat ada solusi dari PHK Atau disini maksudnya adalah cara meminimalisir kerugian dengan melakukan PHK Oke, kami lanjut Topik yang pertama itu adalah penyebab PHK Jadi disini kami akan membahas dan menjawab pertanyaan Apa pengertian dari PHK, kemudian bagaimana PHK bisa terjadi Oke, jadi PHK itu berdasarkan pasal 1 angka 25 pada UU Ketenaga Kerjaan Merupakan pemutusan hubungan kerja Karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dengan perusahaan Oke, kemudian yang pertama itu ada berakhirnya hubungan kerja Yang diatur dalam pasal 154 Itu dengan definisi berakhirnya hubungan kerja Karena pekerja meninggal dunia Pekerja mencapai usia pensiun Atau juga berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu Oke, kemudian yang kedua ada Karyawan terbukti telah melakukan kesalahan berat Dalam pasal tersebut ada 10 kategori kesalahan berat Dan salah satunya itu pekerja memberikan keterangan palsu yang dipasukan sehingga merugikan perusahaan Kemudian yang ketiga ada Karyawan ditahan oleh pihak berwajib karena bukan laporan dari perusahaan Yaitu apabila pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum 6 bulan Dan pekerja dinyatakan tidak bersalah Maka perusahaan tersebut wajib mempekerjakan kembali pekerja yang terkena pidana tersebut Karena dia sudah difonis tidak bersalah Kemudian yang keempat ada pekerja melakukan pelanggaran Itu dalam pasal 161 Yaitu pekerja telah melakukan pelanggaran atas kesepakatan kerja Peraturan perusahaan dan peraturan internal lainnya yang telah disepakati Setelah perusahaan memberikan surat peringatan secara 3 kali berturut-turut Jadi bukan semena-mena baru sekali pekerja tersebut melakukan kesalahan Langsung di PHK oleh pihak perusahaan Namun sudah melewati 3 kali berturut-turut peringatan yang diberikan perusahaan kepada si pekerja Maka dapat di PHK Jadi sebagai berikut Kemudian yang kelima Ada perusahaan mengalami kerugian Itu adalah PHK terjadi apabila perusahaan bangkrut dan ditutup karena mengalami kerugian Dengan dibuktikan dengan laporan keuangan Itu laporan keuangan itu dari perusahaan menurun secara 2 tahun berturut-turut Jadi gitu Kemudian anda selanjutnya yang ke-6 itu ada perubahan status penggabungan atau peleburan dari kepemilikan perusahaan Kemudian yang ke-7 ada perusahaan dalam keadaan pilot Kemudian yang ke-8 karyawan mangkir atau karyawan tidak masuk kerja tanpa izin Minimal itu 5 kali berturut-turut Dan perusahaan telah memberikan surat tertulis sebanyak 2 kali kepada karyawan tersebut Namun tidak diindahkan oleh karyawan tersebut Oke kemudian materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya untuk waktu dan tempat dipersilahkan Baik disini saya melanjutkan presentasi dari Berna Yaitu kewajiban perusahaan bila terjadi PHK Yang pertama tuh uang pesangon Pesangon wajib diberikan kepada karyawan yang di PHK oleh perusahaan Dan karyawan mengajukan permohonan PHK ke pengadilan Tetapi tidak diberikan kepada karyawan yang risen atas kemaunya sendiri Berdasarkan pesangon didasarkan atas masa kerja Dengan ketentuan minimal di pasal 156 ayat 2 Yaitu masa kerja Masa kerja kurang dari 1 tahun Pesangan 1 bulan upah 1 tahun kurang dari Sama dengan masa kerja Kurang dari 2 tahun 2 bulan upah Seterusnya sampai 8 tahun Kurang dari sama dengan masa kerja 9 bulan upah Yang kedua tuh uang penghargaan masa kerja UPMK Karyawan yang berhak mendapat kompensasi ini adalah karyawan yang di PHK oleh perusahaan dan karyawan yang mengajukan permohonan PHK ke pengadilan Karyawan yang risen tidak mendapatkan UPMK Sesuai pasal 156 ayat 3 Berdasarkan kompensasi minimal adalah Masa kerja Masa kerja 3 tahun kurang dari sama dengan masa kerja Kurang dari 6 tahun 2 bulan upah 6 tahun Kurang dari sama dengan masa kerja Kurang dari 9 tahun 3 bulan upah 9 tahun Kurang dari sama dengan masa kerja Kurang dari 12 tahun 4 bulan upah Seterusnya sampai 24 tahun Kurang dari sama dengan masa kerja 10 bulan upah UPMK Lanjut ketiga Uang pengganti hak Kompensasi karyawan Ini berlaku untuk semua Jenis PHK Uang pengganti hak Yang seharusnya diterima Menurut pasal 156 Ayat 4 meliputi 3 Yaitu cuti tahunan Yang belum diambil Dan belum gugur Kedua biaya atau ongkos pulang Untuk pekerja dan keluarganya Ketempat dimana pekerja Diterima bekerja Yang tiga Pengantian perumahan Serta pengobatan dan perawatan Ditetapkan 50% Dari upah Pesangon dan Atau upah UPMK Bagi yang memenuhi syarat Lanjut Pengganti hak ini Diberikan khusus Kepada karyawan yang Memenuhi syarat Yang ditetapkan dalam Perjanjian kerja PP Atau PKB Rumus perhitungan Perhitungannya adalah 15% Kali pesangon Plus UPMK Bila karyawan berhak Atas pesangon 15% Kali UPMK Bila karyawan tidak berhak Atas pesangon Lanjut Kerugian perusahaan Bila terjadi PHK Suatu perusahaan Untuk memutuskan Hubungan kerja Yang tidak Menimbulkan beban Kewajiban Bagi perusahaan Sebenarnya Tetap Merugikan perusahaan Hal ini disebabkan Karena Untuk Mencari Mengadakan Seleksi Dan Melatih para karyawan Yang memerlukan Biaya tidak sedikit Memutuskan hubungan kerja Ini berdasarkan Perusahaan Akan menderita Kerugian biaya Sebanyak itu Semua Apabila Mana Perusahaan tersebut Dalam Memutuskan hubungan kerja Itu Mendapatkan Beban Kewajiban Yang Tidak kecil Maka Di sisi Selain Biaya-biaya itu Semua Harus Ditambahkan Pula Dengan Biaya Karena Ada Beban Kewajiban Akibat Hubungan kerja Berikut Kerugian Yang dapat Diterima Perusahaan Karena Telah Melakukan PHK Yang Pertama Itu Perusahaan Harus Membayar Pesangan Atau Hak Kerja Sebagaimana Mestinya Sesuai Aturan Berlaku Perusahaan Harus Melakukan Rekrutmen Training Dan Pelatihan Kinerja Kembali Untuk Pengantian Posisi Bekerja Yang Telah Di PHK Yang Ketiga Perusahaan Mengeluarkan Lebih Banyak Biaya Untuk Melakukan Rekrutmen Training Dan Pelatihan Kinerja Yang Keempat Kemunduran Jadwal Projek Yang Sedang Berlangsung Karena Ada Posisi Atau Jabatan Yang Kosong Akibat PHK PHK Jadi Projek Manager Harus Mencari Solusi Dengan Cara Mengatur Uang Jobs Deskrisi Bekerja Agar Tidak Dapat Pekerja Yang Tertinggal Yang Selanjut Ke Perkecil Kerugian Akibat Adanya PHK Salah Salah Satu Cara Untuk Memperkecil Risiko Kerugian Adalah Dengan Jalan Memperkecil Labur Turnover Yaitu Memperkecil Tingkat Keluar Maksudnya Karyawan Untuk Dapat Memperkecil Labur Turnover Ini Buat Karyawan Senang Bekerja Pada Perusahaan Kita Untuk Supaya Para Karyawan Senang Berkerja Maka Kita Harus Menguasakan Untuk Memuaskan Kekebutuhan Mereka Bagi Material Ataupun Rohani Semaksimal Mungkin Dalam Batas-batas Kemampuan Perusahaan Apabila Para Karyawan Tidak Penuh Kebutuhan Materi Dan Rohaninya Maka Dapat Diharapkan Dorongan Untuk Keluar Berhenti Menjadi Lebih Kecil Cara Berikut Adalah Dengan Memberikan Gaji Yang Cukup Memperhatikan Lingkungan Kerja Memberikan Penghargaan Menimbulkan Ketenangan Kerja Dan Banyak Cara Yang Lain Selain Apabila Kita Mampu Merangkul Karyawan Sehingga Senang Berkerja Pada Perusahaan Kita Maka Selain Kita Akan Dapat Memperkecil Labor Turnover Maka Kita Akan Dapat Menimbulkan Semangat Dan Kegairahan Bekerja Dengan Demikian Kita Akan Sekaligus Mendapat Dua Keuntungan Yaitu Mengurangi Labor Turnover Dan Menimbulkan Semangat Dan Kegairahan Kerja Para Karyawan Dengan Demikian Maka Usaha Usaha Untuk Menimbulkan Rasa Senang Harus Betul Betul Diperhatikan Meski Cara Ini Seakan Akan Memboroskan Biaya Tetapi Kalau Kita Teliti Lebih Lanjut Justru Hal Ini Mungkin Lebih Menguntungkan Sebab Dengan Cara Ini Biaya Penerimaan Seleksi Dan Latihan Akan Bermanfaat Semaksimal Mungkin Sehingga Keadaan Ini Mungkin Lebih Menguntungkan Bila Dibandingkan Bila Mana Para Karyawan Yang Sudah Berpengalaman Dan Tertarik Banyak Yang Keluar Meskipun Demikian Kita Harus Mampu Memperhitungkan Antara Tambahan Biaya Yang Dikeluarkan Dengan Hasil Yang Diharapkan Dengan Kata Lain Tambahan Biaya Untuk Menjadikan Mereka Senang Harus Lebih Kecil Daripada Kerugian Akibat Mereka Keluar Oke Jadi Dari Materi Yang Sudah Dipaparkan Dapat Kami Simpulkan Namun Kesimpulannya Bukan Materi Namun Berupa Pertanyaan Jadi Apakah PAK Itu Perlu Atau Juga Ujung Ujung Bakal Merugikan Bagi Perusahaan Mungkin Ini Ada Beberapa Teman Teman Yang Bakal Bertanya Mengenai Materi Kami Jadi Akan Kami Jelaskan Sebagai Mena Sebenarnya Sekaligus Menjadi Kesimpulan Dari Presentasi Kali Ini Jadi PHK Itu Tergantung Dari Permasalahan Pekerja Dengan Perusahaan Jadi Seperti Tadi Contohnya Dijelaskan Apabila Karyawan Tersebut Meninggal Dunia Atau Tidak Pidana Itu Dapat Dilakukan PHK Kemudian Jika Maka Karena Masalah Tersebut Maka Diberikan Kompensasi Namun Jika PHK Disini Terjadi Karena Ada Salah Satu Pihak Yang Melanggar Peraturan Maka Kompensasi Dari PHK Tersebut Dapat Tidak Diberikan Tergantung Dari Perusahaan Apakah Dia Memerlukan Dari PHK Sendiri Atau Tidak Kemudian Ada pun Kerugian Dari PHK Pasti Ada Keuntungan Jadi Disamping Kerugian Dari PHK Pasti Ada Keuntungan Yang Peroleh Yaitu Yang Pertama Bisa Perusahaan Dapat Mendapatkan Regenerasi Pekerja Yang Lebih Up to Date Disini Maksudnya Akan Muncul Bibit Baru Yang Lebih Up to Date Lebih Melek Terhadap Digitalisasi Terhadap Gadget Jadi Lebih Mudah Kita Atau Mungkin Perusahaan Kita Dapat Berkembang Lebih Baik Lagi Karena Orang Baru Yang Kita Recruit Adalah Orang Yang Up to Date Kemudian Yang Kedua Mencegah Terjadinya Pekerja Berlebih Ini Biasanya Karyawan Yang Lama Tapi Tetap Merekrut Karyawan Baru Ini Kedepannya Bisa Menyebabkan Pembeludakan Dari Karyawan Sendiri Maka PHK Itu Harus Dilakukan Jika Sudah Mencapai Tahap Tersebut Kemudian Yang Terakhir Ada Meningkatnya Kinerja Karyawan Lain Itu Secara Tidak Langsung Karena Mereka Melihat Temannya Yang Terkena PHK Sehingga Secara Mentaliti Tidak Langsung Juga Karyawan Tersebut Atau Karyawan Yang Lain Akan Terpacu Untuk Lebih Baik Lagi Dalam Kinerjanya Agar Tidak Terkena PHK Oke Jadi Sekian Presentasi Dari Kelompok 10 Dengan Materinya PHK Untuk Itu Kami Akhiri Presentasi Dengan Para Mesanti Om Santi 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 Om Terima kasih Terima kasih Terima kasih.